Dalam upaya penanganan dan penanggulangan HIV-AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kota Jambi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut hadir guna membahas mengenai langkah-langkah pencegahan. Dalam hal ini, Dewan mendorong Pemkot Jambi untuk segera melakukan pencegahan maupun perbaikan psikis pada generasi muda agar penularan penyakit HIV-AIDS di Kota Jambi tidak meningkat. Bertempat di Aula TPPKK Kota Jambi, Senin 28 November 2022, digelar rapat lintas sektor dalam upaya percepatan penanganan eliminasi HIV-AIDS, TBC, dan malaria di Kota Jambi, yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi Muhammad Zayadi turut hadir dalam rapat lintas sektor ini. Dalam kesempatan tersebut, Zayadi mengatakan bahwa dinas terkait harus fokus dalam membahas penangkulangan dan mencarikan solusi untuk menjaga terjadinya penularan HIV-AIDS, TBC, serta malaria tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat ini kasus hubungan sejenis di Kota Jambi tengah meningkat, sehingga hal ini mengharuskan pemerintah untuk segera melakukan upaya pencegahan dan upaya perbaikan psikis generasi muda agar tidak menjadi cukup besar penularan HIV-AIDS di Kota Jambi. Alap yang terutama ini masalah HIV-AIDS. Kalau TBC atau malaria itu kan penyakit fisik ya, yang tentu lebih mudah penangkulangannya secara fisik. Tapi kalau yang HIV-AIDS ini kan itu sudah penyakit sosial yang akan bisa merempet ke orang lain. Jadi kita minta betul, nanti ada fokus di dalam pembahasannya, sehingga ada solusi untuk menjaga ya. Tahu generasi muda kita di Kota Jambi ini yang memang secara sosial interaksinya sangat tinggi, kemudian ditambah lagi media sosial yang luar biasa gincar ya. Apalagi informasi dari indah sosial tanah sendiri, itu penyakit sosial, mengalami hubungan sejenis laki-laki dengan laki-laki sekarang di Kota itu meningkat. Jadi kita sangat kreatif dan kita minta nanti ada rekomendasi yang juga kompresif ya, bukan hanya penanggulangan secara fisik, tetapi yang lebih utama masalah HIV-AIDS ini masalah psikis ya. Itu kita harapkan nanti juga ada bantuan dari para adik-adik-adik kita untuk memberikan penyadaran ya kepada generasi muda kita.